Bupati Muda Mahendrawan menjadi yang pertama menerima vaksin di Kabupaten Kuburaya. Muda disuntik vaksin pada 14 Januari lalu. Selain muda, vaksin juga diberikan kepada Kepala OPD, Kepala Kemenak, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, serta Perwakilan Kepala Desa. Lima hari setelah vaksinasi, muda mengaku merasa sehat dan dapat beraktifitas seperti biasa. Namun setelah divaksin, ia mengaku mengantuk dan sedikit pegal di bagian yang disuntik. Yang namanya vaksin, vaksin apapun juga dulu, baik kita pernah vaksin cacar, imunisasi, mau meningitis, mau berangkat pada umur dulu juga pernah, pasti ada efek samping. Dan sama kurang lebih ada pegel-pegel sedikit, kemudian ada rasa ngantuk selama hampir dua hari. Nah saya kira kalau tidak ada efek begitu malah kita curiga, malah justru tidak bereaksi. Ini kan reaksi dari kebalan tubuh kita juga. Kepala Desa Parit Baru Musa yang juga menerima vaksin menyatakan hal yang sama. Sampai saat ini dari jam 11.35 hari Kamis kemarin ketika saya disuntik pada saat ini, saya belum mendapatkan gejala apa-apa terhadap ketika sudah disuntik vaksin itu. Itu belum ada. Paling-paling ya masih rasa sengalnya itu ada dalam satu hari itu masih ada. Sengal dimana? Itu saja yang saya rasakan. Muda main rawan berharap masyarakat tidak takut divaksin sebab keamanan dan status halal vaksin telah dipastikan pemerintah.